Bapak, Bapak, Saudara-saudara semua, perhatikan bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disitu saudara bisa mengalami perkara-perkara yang besar. Sekalian disaingkatkan, untuk saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah tinggalkan imamu, jangan pernah jauh dari Tuhan Yesus, sebab hanya Tuhan Yesus yang menjamin keselamatan kekal. Tidak ada nama lain yang bisa menjamin keselamatan, selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalah, bersuara, pantangan yang saudara hadapi, datang kepada Tuhan Yesus Kristus, maka bisa bersuara kemaria, bagaimana Tuhan Yesus akan berkongsi darah, Tuhan Yesus akan berkongsi darah kekuatan, Tuhan Yesus akan berkongsi darah kemampuan untuk melewati setiap pasal. Tuhan Yesus Kristus sudah dinyatakan di tempat ini, ialah semua yang mendengar, setiap peliga yang mendengar, mereka benar-benar mengalami lawatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sudah dinyatakan di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang terjauh, Tuhan yang terjauh, Tuhan yang terjauh, ialah terus di tempat ini ya Tuhan, sehingga jiwa-jiwa ini diselamatkan untuk berhormat dan kelihatan namanya. Jiwa-jiwa ini itu berharga di mata Tuhan, di dalam nama Yesus, jiwa-jiwa ini berharga di mata Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, demi nama Yesus Kristus yang hidup, saat ini hamba terboa untuk semua segala-segalaku yang ada di pasar ini, bisa suara ini terdengar untuk sebiak mereka, biarlah keselamatan, keselamatan kita terjadi, sebaiknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kepertua, Haleluya, Amin.